Warga kembali temukan Kartu Indonesia Sehat atau KIS di aliran Sungai Suko, Kabupaten Blitar. Temuan empat kartu tersebut langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Kartu Indonesia Sehat atau KIS kembali ditemukan warga di aliran Sungai Suko, di Desa Gandosari, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Empat Kartu Indonesia Sehat yang ditemukan Rabu kemarin ini langsung diserahkan ke petugas kepolisian untuk dikumpulkan bersama ratusan KIS yang telah ditemukan sebelumnya. Salah satu warga tersebut menemukan kembali empat kartu BPJS di mana pada saat itu karena debit air di Sungai Kecil tersebut meningkat untuk pengairan irigasi sehingga kartu-kartu tersebut muncul dari aparat kepolisian Polsa Gandosari berupaya menyisir kembali karena dimungkinkan masih ada kartu-kartu yang terselip di dasar sungai. Hingga kini sebanyak 148 kartu Indonesia Sehat telah diamankan polisi. Ratusan kartu tersebut ditemukan di aliran Sungai Suko, Desa Gandosari, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Blitar. Kini polisi terus lakukan penyelidikan terkait penyebab dibuangnya kartu Indonesia Sehat yang masih aktif ini. Ekonugroho melaporkan untuk NET.